Halo guys, ketemu lagi bersama saya Kariki di channel youtube Bimbo Smart kali ini kita akan bahas materi matematika SMA kelas 11 tentang polinom atau suku banyak disini saya akan langsung bahas ke soal latihan di bagian yang pertama ada 5 soal tonton terus pastikan dari awal sampai akhir supaya kalian bisa mengerti soal demi soal yang akan saya jelaskan tahap demi tahap jangan lupa subscribe juga biar update terus video dari kita nyalain bell notifikasi kalian juga biar tau kalau kita upload video terbaru ya nomor 1, suku banyak S4, min 3, S5, 3, min 5, S2, tambah S, min 6 dibagi oleh S2, min X, min 2 sisanya sama dengan berarti disini ditanya tentang sisa saya ajarin kalian pakai cara pembagian bersusun ya jadi suku banyak atau polinom ini bisa juga dibagi dengan cara pembagian bersusun konsepnya mirip sama pembagian biasa pembagian angka gitu ya oke jadi langkah pertama adalah kalian bagi yang suku pertama dengan suku pertama pembaginya hasilnya adalah X kuadrat setelah kalian tahu hasilnya X kuadrat kita kalikan lagi masing-masing dengan pembaginya ini ya, taruh di bawah ini X pangkat 4 dikurang X pangkat 3 dikurang 2 X kuadrat lalu kita kurangkan X pangkat 4 hilang ya kan hasilnya berarti min 2 X pangkat 3 jadi min 3 X kuadrat tambah X minus 6 nah, kalau udah kita bagi lagi suku pertamanya ini dengan suku pertama yang tadi sama ya jadi disini pembaginya sama min 2 X pangkat 3 kalian bagi dengan X kuadrat hasilnya adalah minus 2 X setelah itu minus 2 X yang kita kalikan sekarang ke pembaginya ini jadi min 2 X pangkat 3 tambah 2 X kuadrat tambah 4 X ya kan kalau udah kita kurangkan jadinya min 5 X kuadrat min 3 X minus 6 oke, kalau udah terakhir pembagian yang terakhir suku pertama kalian bagi lagi sama min 5 X pangkat 5 nya kita bagi dengan X kuadrat lagi ditaruh di atas minus 5 ya kali lagi minus 5 nya dengan pembaginya ya dengan X kuadrat min X min 2 dikali min 5 jadinya min 5 X kuadrat tambah 5 X tambah 10 nah ini kita kurangkan lagi jadi min 8 X minus 16 oke jadi yang namanya pembagian bersusun ada yang disebut sebagai fungsinya nah ini adalah fungsinya F X nya lalu ada pembaginya ini adalah P X nya kadangkala ditulis ya P X sebagai pembagi lalu yang di atas ini adalah hasil baginya H X dan yang di bawah ini adalah sisanya S X ya yang ditanya di soal ini adalah sisa jadi min 8 X kurang 16 sama seperti kalian kalau punya angka 32 dibagi 5 itu hasilnya adalah 6 lalu 6 kali 5 30 dikurang 2 jadi sisanya adalah 2 atau cara penulisannya 32 adalah 5 kali 6 tambah 2 ini sama dengan fungsi F X sama dengan H X dikali dengan P X kali pembagi ditambah sisanya ini akan kita pakai nanti hasil pembagian dari polinom seperti ini ya selanjutnya soal nomor 2 ada F X dibagi dengan X min 2 sisanya adalah 24 lalu dibagi X tambah 5 sisanya 10 apabila F X dibagi X kuadrat tambah 3 S min 10 nah ini sudah masuk ke teorema sisa jadi kalian harus tahu persamaan F X sama dengan H X kali P X tambah S X kalau H X X nya pembaginya sorry P X nya bukan hasil baginya tapi pembaginya P X nya kita bikin sama dengan 0 maka F nya pasti sama dengan S nya ya karena pembaginya sama dengan 0 nah ini maksudnya gini jadi ada F X di soal ini ya ada F X kalau dibagi dengan X min 2 berarti kita gak tahu nih hasil baginya berapa pokoknya pembaginya adalah X min 2 sisanya adalah 24 artinya kalau kita masukkan X nya sama dengan 2 ke semuanya berarti F 2 sama dengan ya ini semua jadi 0 ya tambah 24 nah ini teorema sisa kalau pembaginya kalian faktorkan sama dengan 0 X nya itu dimasukkan ke fungsi hasilnya adalah sisanya yang dibagi X tambah 5 sisa 10 juga sama berarti kita proles satu data lagi adalah F 5 sama dengan sorry F min 5 karena X tambah 5 ya jadi F min 5 adalah 10 yang ditanya itu adalah kalau dibagi dengan X kuadrat jadi dibagi X kuadrat ditambah 3X kurang 10 nah sisanya berapa gitu ya kalau dibagi seperti ini sisanya kita harus misalkan sebagai AX tambah B kenapa harus AX tambah B nah ini teorema sisa yang kedua kalau pembaginya pangkat 2 sisanya adalah pangkat 1 jadi pangkat tertinggi dari sisa selalu 1 di atas pembaginya oke selanjutnya kita faktorkan X kuadrat tambah 3X min 10 nya ya ini adalah X tambah 5 dikali dengan X minus 2 nah seperti yang tadi berarti fungsi adalah pembaginya dikali hasil gak tau berapa hasilnya tambah sisanya adalah AX tambah B dengan demikian kalau saya bikin 0 pembaginya ini artinya F minus 5 ya ini semua adalah 0 tinggal min 5A tambah B kita udah tau tadi F min 5 adalah 10 dari kalimat yang sebelumnya ini ya satu lagi kalau saya masukkan F sama dengan 2 X min 2 nya ini kan 0 ya berarti jadinya 2A tambah B berarti hasilnya adalah 24 ya nah kita eliminasi aja tinggal di eliminasi saya kurang berarti min 7A sama dengan min 14 dengan demikian kita peroleh A nya 2 lalu kita substitusi ya 2A tambah B sama dengan 24 berarti 4 tambah B sama dengan 24 kita peroleh B nya adalah 20 dengan demikian sisa dari pembagian kalau dibagi X kuadrat tambah 3X min 10 yaitu 2X tambah 20 berarti jawabannya yang D selanjutnya selanjutnya nomor 3 ada suku banyak nah ini ada yang belum dikasih tau ya PX habis dibagi oleh 2X min 3 nah perhatikan kalau habis dibagi artinya sisanya sama dengan 0 ditanya adalah nilai P artinya kita tinggal substitusi aja ya substitusinya adalah pembaginya kita bikin sama dengan 0 artinya X nya adalah 3 per 2 nah kita masukin 3 per 2 nya ke dalam fungsinya 3 per 2 pangan 3 tambah 7 kali 3 per 2 kuadrat tambah 3 per 2 P minus 24 sama dengan 0 nah ini tinggal dihitung aja sih sebenarnya jadi 27 per 8 ditambah 7 kali 9 per 4 tambah 3 per 2 P minus 24 sama dengan 0 nah ini matematika biasa aja ya 3 per 2 P nya berarti 24 dikurang nah ini bisa kita sederhanakan dulu ya bagi 2 jadinya 81 per 4 dikurang 63 per 4 nah ini matematika biasa hasilnya adalah minus 12 dengan demikian P nya adalah minus 8 jawabannya adalah yang C selanjutnya nomor 4 cukup banyak FX jika dibagi X tambah 1 sisanya 1 dan jika dibagi 3X tambah 2 sisanya minus 2 ini mirip sama soal nomor 2 ya jika dibagi 3X kuadrat plus 5X plus 2 berarti kita apa namanya tulis dulu kalau dibagi X minus 1 artinya F1 sama dengan 4 lalu F minus 3 dibagi X plus 3 itu jadi F minus 3 sisanya adalah minus 5 nah kalau dia dibagi dengan X kuadrat oh sorry sorry saya ralat sebentar ini F minus 1 sisanya 1 dan F dari minus 1 adalah 1 lalu F dari minus 2 per 3 sama dengan minus 2 nah sekarang dibagi dengan 3X kuadrat tambah 5X tambah 2 nah ini kita faktorin berarti ya jadinya 3X tambah 2 dikali X tambah 1 sisanya udah pasti AX tambah B ya pemisalannya pangkatnya turun 1 berarti F min 2 per 3 sama dengan min 2 per 3 A tambah B yaitu minus 2 lalu F min 1 ya kan F min 1 adalah min A tambah B berarti ya hasilnya adalah 1 nah ini kita eliminasi jadinya 1 per 3 A sama dengan min 3 dengan demikian A nya adalah minus 9 kalau kita udah peroleh A nya minus 9 min A tambah B sama dengan 1 A nya adalah minus 9 nih berarti 9 tambah B sama dengan 1 dengan demikian B nya adalah minus 8 dengan demikian sisanya adalah min 9X tambah 8 jawabannya berarti yang D ya selanjutnya soal nomor 5 Fx dibagi X min 1 sisa 4 lalu dibagi X tambah 3 sisanya min 5 lalu ada Gx dibagi X min 1 sisanya 2 lalu dibagi X tambah 3 sisanya 4 diketahui Hx adalah Fx kali dengan Gx memberikan sisa berapa kalau dibagi X kuadrat tambah 2X min 3 oke kita satu-satu ya Fx dulu deh Fx dibagi dengan X min 1 sisanya 4 ini artinya F1 sama dengan 4 lalu dia dibagi dengan X tambah 3 sisanya min 5 artinya F dari min 3 sama dengan minus 5 lalu ada Gx ya jadi ada dua fungsi yang beda tapi pembaginya sama nih dibagi dengan X min 1 sisanya 2 artinya G dari 1 adalah 2 lalu dibagi dengan X tambah 3 sisanya 4 G dari min 3 sama dengan 4 nah sekarang Hx dibagi dengan X kuadrat tambah 2 X minus 3 sisanya karena dia pangkat 2 sisanya berarti Ax tambah B nah ini kita faktorin berarti X tambah 3 X min 1 pembaginya ini kita faktorin nah ini juga mirip nih berarti H dari 1 adalah A tambah B ya kan lalu ada H dari min 3 berarti min 3 A tambah B cuman kita belum tahu H1 itu hasilnya berapa nah kita pakai lah sifat ini dimana Hx adalah Fx kali Gx berarti untuk dapat H1 adalah F1 dikali dengan G1 F1 nya udah ada angkanya adalah 4 G1 nya 2 hasilnya 8 dengan cara yang sama berarti H min 3 adalah F dari min 3 kali G min 3 ya F min 3 nya adalah min 5 kali 4 berarti ya sama dengan minus 20 oke ini bisa kita hitung nih berarti ya H1 sama dengan 8 lalu H min 3 sama dengan minus 20 eliminasi aja berarti 4A sama dengan 28 dengan demikian kita peroleh A nya sama dengan 7 ya kan A tambah B sama dengan 8 A nya kan 7 tambah B sama dengan 8 berarti B nya adalah 1 dengan demikian sisanya adalah 7 X tambah 1 untuk H X dibagi dengan X kuadrat min 2 X min tambah 2 X min 3 jawabannya yang C semoga kalian bisa mengerti 5 soal yang pertama ini ketemu lagi di video selanjutnya tonton terus nantikan setiap Senin dan Kamis jam 3 sore waktu Indonesia bagian Barat ya thank you for watching bimbel smart your smart solution